Hai Suzy, lagi ngapain? Aku mau bikin rumah baru buat hamster kita, tapi bingung milih warnanya. Ngapain pusing-pusing? Pink aja lah. Oke, terus dindingnya? Pink juga aja. Eee, jendelanya? Ya pasti pink. Semmy, warna kan masih ada banyak yang lain. Tapi pink warna paling keren sedunia, karena itu warnaku. Oke, aku setuju bikin desain serba pink ini, tapi bantuin aku ya. Aku juga punya satu syarat, ayo ganti sebutan pink jadi warna, Semmy. Setuju, ayo kita mulai. Wuhuu! Hai, men-temen, hari ini kita bakal bikin rumah pink paling indah. Seo, kita udah setuju ganti kata pink jadi warna Semmy. Ups, maaf. Hmm, kardusku mana ya? Perasaan tadi di sini? Hah, ini yang kamu carikan? Wow, Semmy, kamu udah bikin dinding sama lantainya. Hasilnya cakep banget. Aku nggak suka buang-buang waktu. Kita bakal bikin banyak ruangan keren hari ini. Dapur kece, kamar mandi besar. Oh, aku nggak sabar mau lihat hasilnya. Suzy, katernya mau buat apa? Selalu hati-hati pas pakai kater ya, men-temen. Menurutku rumah yang indah ini harus punya daun jendela yang cantik. Jadi kita harus motong bingkai jendelanya dari papan busa. Idemu bagus banget. Kalian setuju, men-temen? Subscribe channel kami ya. Jendela kita kurang pas sama gaya, Semmy. Gini baru pas. Taruh di sini, dorong sedikit. Sip! Aku udah ngitung. Totalnya ada delapan jendela, Susan. Seharusnya ada cukup buat hamster kita. Dan kita bakal bikin dapur di sini. Kalian tahu apa yang paling menarik dari dapur ini? Warnanya! Daripada ketawa, mending kamu lebih fokus sama kerajinan kita. Kayak aku gitu. Makasih, Semmy. Aku cuma nggak mau nentuin desainnya tanpa bertanya. Sama ahli dekorasi yang hebat. Menurut ahli dekorasi yang hebat, dapur ini wajib punya semangok stroberi. Aku doyan banget stroberi. Tapi barang paling penting di dapur adalah kompor. Kita mana bisa masak tanpa kompor? Sebagai ahli independen, Semmy si jelly mengizinkanmu melanjutkan. Karena dapur ini keren banget. Siap, makasih jelly ahli. Manteman, kalian pengen tinggal di rumah kayak gini? Kalau mau pencet like-nya. Banyak orang bilang hewan pilihan itu mirip sama pemiliknya. Artinya hamster kita suka nonton kartun juga kayak aku. Setauku, kartun favoritmu The Little Mermaid, kan? Itu cuma salah satunya. Topimu unik banget, Semmy. Bentuknya mirip meja kopi. Oh, aku pengen banget minum secangkir latihan nikmat di sini. Aku paham kok. Aku masakin air ya. Makasih, Semmy. Kamu baik banget. La, 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 la. Suuuh! Kita belum bikin kamar mandi. Nanti mereka mandi di mana? Masa di ruangan kosong? Heh, heh, gawat ini. Dan mereka bakal tidur di mana? Gak ada kamar tidur. Tenang, Semmy. Udah kupikirin semua kok. Lihat, ini bakal jadi kamar mandi kecil. Dan lihat semua warna berkilau ini. Oh, aku tahu, Seu. Tunggu bentar ya. Sem punya ide apa lagi ya? Seu, lihat. Ini pasti cocok buat ditara di bak kecil kita. Masa sih? Coba lihat. Silahkan. Coba taruh di sekelilingnya ya. Oh, cakep juga. Setuju, teman-teman. Pencet tombol like-nya ya. Oh, bak mandi berkilaunya kece banget. Solusi baru yang sempurna. Hehehe, kalau sekarang gimana? Ya ampun, terlalu keren buat aku. Tapi buat hamster semuanya pas. Hehehe, kamu bisa bikinin barang bermanfaat buat kerajinan kita? Apa? Emang daya tadi gak berguna? Wow, detail banget, Semmy. Keren. Aku gitu loh. Seperti yang kalian tahu, teman-teman. Kami punya banyak peliharaan. Kami butuh waktu lama buat namain semuanya. Aku gak kebayang kalau gak ada mereka. Jadi? Gimana kalau kita masukin teman berbulu ke rumah ini juga? Teman berbulu? Siapa tuh? Ini tugasmu buat nentuin. Siap! Oh, tapi aku agak bingung. Hehehe, Semmy ada-ada aja. Ayo kita lanjut. Tempat tidur ini pasti bakal cantik. Hmm, ada apa? Hmm, kamu butuh ini juga? Oke. Kalau yang ini? Oh, makasih. Dan beres. Tempat tidurnya udah jadi. Kayaknya ada barang yang dirobek di sini. Aku mau ngasih liat trik andalan keren. Kalian siap, teman-teman? Hore, cakep kan? Taruh sini dan satu bantal cantik lainnya. Dan ini dia, teman berbulunya. Sem, apakah aku harus menggil hamster kita? Semua udah siap? Semmy, jangan dulu. Kita butuh beberapa menit lagi. Tenang, teman-teman. Sisa dikit lagi kok. Mari ubah tampilan depannya dulu. Kalian tau gak? Ada banyak rumah yang punya tampilan depan unik lah. Misalnya ada yang terbuat dari 05 dan panel warna daur ulang. Oh, ramah lingkungan banget. Hop, 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 hop. Kelir raksasa datang. Wow. Semmy, makasih udah bawain ini. Teman-teman, kalian tau bangunan paling terkenal dengan kolom-kolom gak? Namanya koloseum. Itu adalah amfiteater oval di pusat kota Roma. Berarti rumah kita kayak koloseum dong. Strukturnya seindah dan sebagus itu. Iya dong. Selain itu, ini kan buatan Semmy si ahli. Gimana kalau rumah ini bakal super terkenal di dunia hamster? Dan hamster lain bakal datang ke sini dari seluruh dunia untuk melihatnya. Dan murid-murid hamster ini bakal mempelajari arsitektur rumah pinkmu. Oh, dan fotoku pasti bakal muncul di semua buku. Hei Semmy, jangan halu terus. Kita udah selesai nih. Oke, hasilnya cakep sih. Tapi kayak ada yang kurang. Eh, contohnya? Tunggu aja bentar lagi. Wow, idemu bagus, Semmy. Kok aku gak kepikiran ya? Gini baru cakep. Semua makin keren. Kalian suka, men-temen? Aku juga mau tinggal di sini. Ayo lihat lebih dekat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, semuanya udah siap. Semua udah siap? Pemiliknya udah gak sabar. Siap, Suzy. Kupi udah siap? Siap banget. Silahkan, kawan. Ini dapurmu yang indah, Kupi. Oh, kayaknya dia suka. Hati-hati. Hei, dia ke ruang tamu. Apa sofanya nyaman, kawan? Oh, lihat. Si Kupi ngium kopi. Hei, jangan makan itu. Semuanya cakep, kan? Kayaknya dia lapar. Ada apa, Kupi? Pengen naik? Men-temen, selagi aku ingat, jangan lupa subscribe channel kami biar gak ketinggalan. Kami udah pernah bikin banyak rumah. Tonton semuanya ya. Ah, dia kayaknya suka kamar mandi barunya. Hei, jangan mandi dulu. Oh, kita lupa bikin atap. Benar, kawan. Itu anjing barumu. Sekarang, Kupi mau tidur siang. Yuk, pamitan. Silahkan, Kupi. Kamu boleh istirahat. Oh, Sue. Dia imut banget. Dan sangat hati-hati. Yap, itu harus. Tempat ini masih baru buat dia. Hmm, sekarang dia malah nyasar. Atau mungkin dia butuh dongeng pengantar tidur. Biar bisa tidurnya nyak. Aku aja yang bacain. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Kupi, aku datang. Sampai ketemu lagi.